Golok Yanci Pedang Pelangi Jilid 2 Kau kan tahu tabiatan somu, masa masih marah padanya ah, mana berani, kata Lobun Pin Nah, begitulah, kata Holeng Hang sambil tertawa, kita harus berkumpul beberapa hari lagi, jangan pergi, kita boleh bercakap-cakap sepuasnya Bercakap-cakap boleh saja, tapi ingat, jangan minum sampai mabuk lagi, Nyo Hujan memperingatkan Kalau cuma mabuk sedikit kan tidak apa, asal tidak kelewat takaran, ujar Holeng Hang, kenapa kau mesti menghilangkan kegembiraan orang banyak Betul Tian Pek Tat menanggapi sambil tertawa, Nyo Hujan, bukannya aku siau Tian rakus dan ingin minum arat Tapi pada umumnya barang siapa baru sadar dari mabuk hebat dia harus minum beberapa cawan arak lagi Dengan begitu baru badan takkan terganggu, arak ini namanya Hoan Hun Chiu, arak pengembali sukma Betul, memang begitu, kata semua orang, kalau tidak minum Hoan Hun Chiu, orang akan merasa pusing-pusing kepala selama beberapa hari Setiap peminum sama mempunyai pengalaman seperti ini, hahaha Xiao Tian memang selalu menarik dalam soal-soal begini, kata Holeng Hong sambil tertawa Rupanya Hoan Hun Chiu mau tak mau harus kuselenggarakan, di tengah gelap tertawa orang ramai Nyo Hujan tak bisa menolak lagi, terpaksa ia menyuruh orang menyiapkan arak Holeng Hong bukanlah seorang yang gemar minum arak, ia berbuat demikian hanya untuk mencari kesempatan agar lebih memahami keadaan Tian Pohu Terlampau sedikit yang diketahuinya tentang Tian Pohu ini, bahkan siapa nama kecil Nyo Hujan pun tidak diketahui, kalau kurang lancar dalam soal panggil-memanggil bisa mengakibatkan rahasianya ketahuan dan sulit lagi untuk mendapatkan kepercayaan orang Betul juga, setelah harap pengembali sukma diselenggarakan, semua kesulitan yang dikhawatirkan berhasil diatasi dengan mudah Bukan saja ia mengetahui Nyo Hujan bernama Pang Wan Kun, bahkan mengetahui juga dia adalah adik kandunget Kiam Keng Tian, pedang sakti menuding langit, Pang Goan Pemilik istana Tian Sui Hou dari Liat Liusia yang ilmu silatnya tidak dibawah Nyo Hujan Tian Pohu dari Kiu Chi Sia, Tian Sui Hou dari Liat Liusia ditambah Hiang In Hu dari Hou Yong Sia di wilayah Leng Lem disebut orang sebagai Bulim Sam Hu Tiga istana dunia persilatan, mereka semua merupakan keluarga persilatan yang tersohor di dunia Sebab itulah selain menaruh hormat dan sayang, M.Y.O. Cui juga merasa jeli terhadap istrinya yang cantik Bab didadari dari kahyangan ini, M.Y.O. Cui terkenal sebagai laki-laki yang takut gini, terpaksa Ho Leng Hang tak dapat terlampau menunjukkan kejantanannya Karenanya ketika malam itu Pang Goan Kun minta ia pindah dari Kiyok Hiang Sia ke kamar tidur mereka Ia tak berani membantah melainkan hanya menurut saja Tapi sekarang muncul masalah baru Apabila suami istri tidur bersama dalam satu kamar, tentunya akan melakukan tugas dan kewajiban Hal inilah yang menyulitkan Ho Leng Hong Sebenarnya soal begituan bukan hal baru bagi Ho Leng Hong Yang merisaukan dia adalah dalam bermesraan antara suami istri Tentu ada sesuatu rahasia yang menyangkut diri pribadi Untuk ini jelas tak bisa diwakilkan kepada orang lain Karena bila rahasianya ketahuan, akibatnya pasti akan runyam Sejak kakinya melangkah masuk ke dalam kamar tidur Ho Leng Hong merasa hatinya berdebar keras titik Ia tak dapat menolak untuk tidur sekamar Maka satu-satunya jalan untuk menghindari segala kemungkinan Hanya main mengulur waktu, diambilnya sejilid buku Lalu duduk di tepi jendela sambil membaca Apa isi buku itu tak sehuruf pun yang masuk dalam benaknya Ia hanya berharap Pang Wan Kun cepat-cepat tertidur Itulah sebabnya meski mata memandang buku Tapi telinganya memperhatikan suara gerak-gerik dalam kamar BWEG telah membereskan pemberingan, menutup pintu dan mengundurkan diri Apa mau dikata, Pang Wan Kun justru tidak mau tidur Seorang diri ia gemerasak dalam kamar, entah apa yang dilakukannya Tak terlukiskan rasa gelisah Ho Leng Hong Terpaksa ia harus berpura-pura menaruh perhatian Katanya, Wan Kun, tidurlah dulu Beberapa hari ini kau tentu ketpayahan Dan kau tanya Pang Wan Kun Aku belum ngantuk, biar ku selesaikan dulu beberapa halaman buku ini Tak usah tunggu lagi Langkah kaki tiba-tiba berkumandang makin dekat Dan Pang Wan Kun malah muncul dari dalam Hei, buku apa yang kau baca tegurnya sambil tertawa Tampaknya asik benar, sampai lupa tidur ah Buku titik tiba-tiba muka Ho Leng Hong menjadi merah dan urung bicara Buku itu cepat-cepat ditutup Kalau ada lubang ingin sekali buku itu segera disembunyikan Sayang terlambat sebab Pang Wan Kun telah merampas buku itu Buku baik biar aku pun ikut bokal Kenapa disembunyikan titik ya mengomel Tapi sebelum lanjut ucapannya Mendadak pipinya berubah merah jengat Sambil membanting buku itu Serunya, sialan Buku beginian yang kau baca Rupanya buku yang diambil Ho Leng Hong Sekenanya dari rak buku itu Bukan lain adalah buku porno Adalah wajar bila di kamar tidur Suami istri muda tersimpan buku Macam begini Celakannya Ho Leng Hong mengeluarkan buku demikian Dalam suasana seperti ini Hal ini ibaratnya api disiram minyak Tambah merangsang nafsu titik Tampaknya sulit bila malam ini Hendak dilewatkan dengan aman dan tenteram Terpaksa Ho Leng Hong pura-pura bergelap Untuk menutupi rasa jengahnya Ia berbangkit Katanya, baiklah Tidak membaca lagi Bagaimana kalau jalan-jalan di taman Sajawan kun tidak menyatakan setuju Juga tidak menolak Dia hanya menundukkan kepala Sambil memainkan ujung bajunya Ho Leng Hong membuka pintu Yang menghubungkan bil itu dengan taman Lalu menarik napas panjang Katanya, betapa indahnya bulan purnama Sayang bila malam seindah ini dilewatkan Begitu saja Pang wan kun masih belum bersuara Dengan lembut ia merangkul bahu pemuda itu Dan bersandar mesra di dadanya yang bidang Bulan purnama bersinar terang di angkasa Bau harum bunga semerbak Membuat orang terlena Kedua suami istri berangkulan dengan mesra Di tengah keheningan malam yang jernih Sungguh suasana yang romantis Ho Leng Hong tak dapat meresapi Keindahan alam dan suasana romantis itu Apa yang dirasakan hanya keresahan Pikirannya tak tenang Ia hanya berdoa semoga malam ini Dapat dilewatkan dengan selamat Di bawah sinar bulan purnama Kedua suami istri itu berjalan-jalan Di tengah taman yang sepi Rupanya pang wan kun merasa dingin Karena bajunya tipis Ia bersandar dalam pelukan Ho Leng Hong dengan manja Ho Leng Hong bukan laki-laki yang alim Hampir saja ia tak sanggup mengendalikan diri Terpaksa mereka duduk di sebuah bangku batu Begitu duduk Pang wan kun lantas berbaring dalam pangkuan Seng suami sambil menghela nafas panjang Bisiknya lirih Jitlong Masih ingatkah kau pada musibah yang menimpamu Tahun yang lalu Ho Leng Hong melenggung dan tak dapat menjawab Untung Wan kun tidak menanti jawabannya Ia bergumam sendiri Musim semi tahun yang lalu Keadaannya seperti juga sekarang Malam sunyi dengan bulan purnama yang indah sekali Waktu itu kita pun berdua Duduk di tepi telaga siyao tianti di puncak lusan Sambil menikmati keindahan rembulan Ah, kiranya begitulah kejadiannya Buru-buru Ho Leng Hong tertawa Siapa bilang aku lupa Pemandangan alam lusan memang lain daripada yang lain Sebab itulah dalam syair kuno tercantum kata-kata yang berbunyi Sekalipun tidak kenal wajah lusan yang sebenarnya Berjodohlah bila berada di gunung tersebut Bukan keindahan alam lusan yang kemaksudkan Tukas wan kun cepat Aku berbicara tentang kau digegitulat beracun itu Sekali lagi Ho Leng Hong tertegun Ia tidak tahu N.Y.O. Cui pernah digegitulat beracun Terpaksa sahutnya secara samar-samar Ya, lusan memang tempat yang menarik Sayang serangga beracunnya terlalu banyak Menjemukan Salah siapa wan kun menutup mulutnya sambil cekikikan Siapa suruh kau membayangkan hal yang bukan-bukan Tanpa sebab tiba-tiba kau ingin menggaet rembulan dalam kolam Itulah akibatnya Rembulan tak berhasil kau dapat Punggungmu malah disengat makhluk beracun Esoknya luka ini bengkak besar Dan akhirnya terpaksa harus dioperasi dan meninggalkan bekas luka Masih ingatkah kau akan kejadian itu Masih ingat Masih ingat Ho Leng Hong tertawa getir I Waktu itu aku hanya ingin main-main Siapa tahu bisa jadi sial begitu Dengan lembut wan kun merabat Pipi seng suami Dengan penuh menyesal ia berkata Padahal akulah yang menerbitkan gara-gara itu Akulah yang menyuruh kau mengambilkan rembulan itu Di telaga segala Ya, ketika itu kita memang sedikit agak mabuk Ya, memang begitulah Sambung Ho Leng Hong cepat Kalau tidak mabuk Siapa yang akan melakukan perbuatan sebodoh itu Padahal waktu itu aku cuma bergurau Siapa tahu kau menganggapnya sungguhkan Mana aku berani tidak anggap sungguhkan perkataanmu Sekalipun kau menginginkan bintang di langit Juga akan ku carikan tangga untuk naik ke langit Dan memetiknya bagimu Oh, Jit Long, sungguhkah kau begitu menurut pada perkataanku Di Sik Wan Kun lembut Tentu saja, tapi begitu jawaban diucapkan Segera Leng Hong merasakan gelagat tak baik Jelas apa yang diucapkan Pang Wan Kun ini Hanya kata-kata pengantar belaka Sebab tangannya sudah mulai merosot dari pipi ke tengkuk Ho Leng Hong Bahkan terus turun ke bawah Merabah dadanya Pinggangnya terus titik Tangan yang halus itu bagaikan seekor ular kecil Yang merayap masuk kebalik bajunya Kini Ho Leng Hong bersetatus sebagai suami Tentu saja ia tak dapat menolak belayan cinta seng istri Tapi ia sadar bila adegan panas yang merangsang ini berlangsung terus Akibatnya ia sukarlah dilukiskan Terpaksa ia berpura-pura takut geli Sambil menggeliat ke sana kemari Ia menangkap tangan itu dari luar baju Jangan begini Wan Kun Bisiknya sambil tertawa Kalau dilihat para pelayan Kita bisa ditertawakan titik hektomekar Semua pelayan sudah tidur Lepaskan gajumu jitlong Biar kurabah bekas luka di tubuhmu itu Mau sungguh gawat Sebab bunggungnya hakikatnya tidak terdapat codet Seperti apa yang dimaksudkan Kalau sampai di rabah Bukankah urusan bisa runyam Ah, paling-paling cuma sebuah codet belaka Apa enaknya dirabah kata lenghang cepat Marilah Wan Kun Kita bicara soal lain saja Titik tidak Aku suka merabahnya Selama ini kau selalu mengizinkan aku merabahnya Kenapa sekarang kau tolak permintaanku Bukannya menolak Kukulati dilihat para pelayan yang kebetulan masuk kemari Kan sudah ku katakan Semua pelayan sudah tidur Tak nanti ada orang yang masuk kemari Sekalipun tak ada orang Siapa tahu kalau di sini ada ulat beracunnya Kalau sampai kena disengat lagi Wah bisa celaka Jitlong Katawan Kun Seraya merayu Selamanya kau menuruti kehendakku Kenapa sekarang sikapmu berubah aku Aku titik Lenghang gelagapan Pokoknya aku tak mau tahu Aku tetap akan merabahnya Apa yang diucapkan segera dilaksanakan Ia merangkul leher Ho Lenghang dengan tangan kiri Sedang tangan kanan dengan cepat merogoh kebalik bajunya Lewat di bawah ketiak dan merabah punggungnya titik Ho Lenghang tak bisa menghindar lagi Peluh dingin sampai membasahi dahinya Dalam hati ia mengeluh Habis Tamatlah lelakonku kini Semua rahasiaku bakal terbongkar titik Tapi apa yang terjadi? Ketika tangan Pang Wan Kun berhenti di punggungnya Ia tidak menunjukkan sesuatu reaksi yang diluar dugaan Malah dia merabahnya dengan penuh kasih sayang Oh, codet yang menawan hati Gumamnya dengan rasa puas Inilah kenangan yang kau berikan kepada ku Akibat ingin mengambil rembulan di kolam Sepanjang hidup akan ku belai terus dengan kasih sayang Tak akan ku biarkan kenangan itu meninggalkan jari-jari tanganku Untuk selamanya Ho Lenghang menjadi kaget tercampur bingung Seketika ia terkesima Mimpi pun ia tak menyangka di punggungnya terdapat codet Sebuah codet yang persis seperti codet yang dimiliki N.Y.O. Cui Ia tak pernah menggaet rembulan di telaga Siau Tianti di Lusan Ia pun tak pernah disengat ulat beracun Tapi dari mana datangnya codet Apakah dirinya memang N.Y.O. Cui yang sesungguhnya? Jangan-jangan Ho Lenghang benar-benar sudah mati Atau mungkin titik Tidak Tak mungkin Untuk membuktikan kejadian yang sesungguhnya Ia harus mencari Siau Cui Siau Cui adalah pelacur yang terdaftar di rumah pelacuran Hang Hang Wan Pelacur resmi Siapapun boleh mencarinya Tapi tidak berlaku bagi Ho Lenghang Sebab statusnya kini adalah pemilik Tian Pou yang tersohor dan terhormat di Kiu Cisya Tentu saja ia tak dapat sembarangan mengunjungi rumah pelacuran dan menemui seorang pelacur Untuk menyembunyikan identitasnya Sengaja Ho Lenghang mengenakan sebuah mantel hitam serta sebuah topi lebar Sebagian besar wajahnya hampir tertutup oleh tepian topi yang lebar itu Ketika kentungan pertama baru lewat Dengan kepala tertunduk ia melangkah masuk ke dalam Hang Hang Wan Melihat ada tamu datang Pesuruh rumah pelacuran segera berteriak lantang Ada tamu baru sepatah kata meluncur keluar Tiba-tiba mulutnya tersumbat oleh sepotong benda keras Sekeping uang perak yang berkilauan Jangan berteriak Jangan berisik Yang kau tanyakan adalah titik Nona Siao Cui yang tinggal di kamar seram di barat Oh, rupanya engkau menanyakan Siao Cui pesuruh itu menyengir Tidak ada, tidak ada tamu Nona Siao Cui sudah tidak menerima tamu lagi Sekarang ia pun tidak tinggal di kamar sebelah barat Oh ya? Kenapa Tuan? Besar kemungkinan engkau datang dari luar daerah, bukan? Masa engkau tidak tahu Siao Cui tertimpa musibah-musibah apa? Sebenarnya urusan semacam ini tidak pantas Kukatakan kepada Tuan Ujar pelayan itu berlagak rahasia Cuma lantaran hamba lihat Tuan adalah orang baik Hamba tidak tega untuk mengelabui mu Tuan, menurut pendapat hamba Hang-hang wan kami masih banyak Nona cantik yang lain Mau pilih yang macam apapun ada Yang lebih hebat dari Siao Cui pun ada Tapi jangan sekali-kali kau mencarinya lagi Kalau mencarinya kenapa terus terangku beritahu kepadamu Tuan, belakangan ini Siao Cui lagi Sial Seorang buaya Si Ho yang mabuk kedapatan mati dalam kamar Siao Cui Sejak itulah siapapun tak berani masuk ke kamarnya Sebab itulah mama menyuruh dia berhenti bekerja untuk sementara waktu Sekarang ia sudah pindah ke kamar bagian belakang titik Kenapa secara tiba-tiba orang Si Ho itu mati siapa yang tahu Pokoknya setiap hari bocah itu kerjanya cuma keluyuran Ia minum arak, ia berjudi, jelas bukan manusia baik-baik Menurut pendapatku, kalau bukan mampus karena luka akibat berkelahi Tentu mampus keracunan arak lantaran terlalu banyak minum Orang luar sih tidak peduli Mereka hanya tahu dia mampus di sini Yang celaka adalah Si Ho Cui Gara-gara kejadian ini ia nyaris diseret ke pengadilan Ah, orang yang mengatakan begitu sungguh keterlaluan Sekalipun dia mati secara mendadak Itu kan bukan salah Si Ho Cui Betul juga perkataanmu Tapi dia akan seorang nona penghibur Kalau sampai mengalami kejadian Sial semacam ini Siapa lagi yang berani masuk ke kamarnya Kalau begitu Jadi gara-gara orang Si Ho itulah Si Ho Cui Ikut tertimpa Sial jengek Leng Hong Bukan Si Ho Cui saja yang tertimpa malang Usaha kampiun ikut terpengaruh ai Bocah Si Ho itu sungguh bikin celaka orang saja Kalau bisa Leng Hong ingin memberi beberapa kali tempelengan Pada pesuruh yang lancang mulut ini Tapi sedapatnya ia tahan perasaannya Si Ho Cui tinggal di halaman belakang sebelah mana Tanyanya kemudian Jangan khawatir Bawa saja diriku ke sana Dan uang perak itu untuk minum arak bagiku Tuan, kau tidak takut Tanya orang itu dengan suara parau Ho Leng Hong menjeleng kepala sambil tertawa Jangan khawatir Jika aku pun ikut mampus di halaman belakang Anggap saja aku yang mencari kematian sendiri Tak nanti ku bikin susah kepadamu Pesuruh tersebut ingin mendapatkan hadiah Cepat ia celingukan ke sekeliling tempat itu Lalu bisiknya sambil memberi tanda Baik, ikutlah padaku Mereka berdua masuk lewat pintu samping Lalu mengitari ruang dan halaman tengah Terus masuk ke halaman belakang Sambil menuding sebuah rumah papan Di sudut pekarangan sana Bisik pesuruh itu Disanalah Nonas Yau Cui berdiam Cuan jangan berdiam terlalu lama di situ Kalau ketahuan mama Hamba bisa celaka Ho Leng Hong menyuruh pergi orang itu Kemudian mengawasi rumah kayu itu dengan saksama Rumah kayu itu jelek Sudah tua dan dekat dinding pekarangan Bagian sampingnya adalah tempat menyimpan barang-barang tak terpakai Tentu saja bedanya bagaikan langit dan bumi Bila dibandingkan kamar Syao Cui diseram di barat sana Meskipun Syao Cui hanya seorang pelacur yang hina-gina Tapi terhadap Leng Hong dia memang jatuh cinta dengan tulus dan burni Leng Hong menyesal karena tak dapat memenuhi harapan kekasihnya Apalagi setelah menyaksikan penderitaan yang dialaminya sekarang Ia menjadi malu hati Tapi, sesungguhnya salah siapakah itu? Siapa yang telah mencelakai Ho Leng Hong? Siapa yang membuat Ho Leng Hong berubah menjadi N.I.O. Cui? Apakah kejadian inilah yang disebut roh masuk pada raga orang lain? Ho Leng Hong jelas tidak mengakui dirinya telah mati Ia pun tidak percaya setan iblis segala Apalagi tentang roh masuk ke tubuh orang lain Oleh sebab itu ia harus tanya langsung persoalan ini kepada Syao Cui Cahaya redup tampak bersinar di balik jendela rumah kayu itu Di dalam terdengar suara batuk seorang yang berat Itulah suara batuk Syao Cui Paru-parunya memang lemah Seringkali dia terbatuk-batuk sebelum tidur Terutama bila ada persoalan yang mengganjal dalam hatinya Ia akan mengalami kesulitan untuk tidur Tiba-tiba Ho Leng Hong merasa terharu Ia menghela nafas perlahan lalu mengetuk pintu Siapa suara Syao Cui berkumandang dari dalam? Aku Buka pintu Syao Cui siapa kau Ho Leng Hong? Celaka Ketika nama itu disebutkan Ho Leng Hong segera tahu urusan bakar runyam Tapi mau ditarik kembali sudah tak keburu lagi Benarlah Dari balik ruangan berkumandang jeritan kaget Disusul suara pembaringan kayu yang bergetar keras Mungkin Syao Cui sedang berbaring ketika mendengar jawabannya Sebab itu saking kagetnya Ia melompat turun dari pembaringan Aku datang untuk persoalan yang menyangkut Ho Leng Hong Cepat Leng Hong memberi penjelasan Bukalah pintu Syao Cui mau bukan kerek pintu terbuka sedikit Dengan suatu gerakan cepat Ho Leng Hong menyelingap masuk ke dalam Lalu menutup kembali pintu kamar Suasana dalam ruang remang-remang Hanya sebuah lentera menerangi tempat itu Keadaannya sangat sederhana Hanya terdapat sebuah pembaringan dan sebuah meja kecil Syao Cui meringkuk di pojok ruangan dengan muka pucat dan badan gemetar Wajahnya memancarkan perasaan takut Siapa, siapa kau tegurnya dengan tergagap Perlahan Ho Leng Hong menanggalkan topi lebarnya Lalu berkata Syao Cui, aku adalah Leng Hong Sungguh Meskipun muka ku telah berubah Tapi aku betul-betul adalah Ho Leng Hong Kau harus percaya kepadaku Mata Syao Cui terbelalak Lalu menggeleng berulang Tidak, tidak Ku mohon kepadamu, jangan menakuti diriku Ho Leng Hong telah mati Siapakah sebenarnya Syao Cui Tak perlu omong kosong Kau tahu jelas bahwa aku tidak mati Tidak Ho Leng Hong benar-benar sudah mati Ia mati di kamar sebelah barat sana Dengan metu kepala ku sendiri Ku saksikan ia digotong keluar Aku tak peduli Siapa yang mereka gotong keluar Pokoknya aku benar-benar adalah Ho Leng Hong Sekarang aku masih hidup segar bugar Syao Cui Kau harus percaya kepadaku Tidak, aku tidak percaya Aku tidak percaya Syao Cui menggeleng kepala Aku tidak kenal dirimu Aku hanya tahu Ho Leng Hong sudah mati Leng Hong sadar Bila keadaan begini berlangsung terus Persoalan akan sukar selesai Maka ia berubah taktik Katanya Baiklah Kalau kau berkeras Tak mau percaya kepadaku Aku pun tak akan memaksa Sekarang perhatikan diriku Baik-baik Pernahkah kau melihat diriku sebelum ini Dengan seksama Syao Cui Mengamati wajahnya Lalu menggeleng Belum pernah coba pikir lagi Pernahkah kenal denganku Di suatu tempat Desak Leng Hong pula Tidak pernah jadi Kita baru pertama kali bertemu Sekarang benar Tapi aku tahu Di sebelah kiri perutmu Di bawah pusar Terdapat setitik tahi lalat Di sebelah kanan belakang pinggangmu Juga terdapat sebuah toh hitam Benar tidak Kata Leng Hong sambil tertawa Syao Cui melengak Sampai sekian lama ia melongot Lama sekali baru bertanya Dengan tergegap Kau dengar dari siapa Kulihat dengan metu kepalaku sendiri Leng Hong tertawa Seandainya kita tak pernah kenal Sebelum ini Dan baru bertemu Untuk pertama kalinya Dari mana ku tahu Akan tanda rahasia Di atas tubuhmu Perlahan Syao Cui Menghela nafas panjang Kenapa heran Kami orang-orang Yang melakukan pekerjaan Semacam ini Sudah biasa Buka pakaian Di depan setiap pria Yang berkunjung kemari Soal itu Sudah bukan rahasia lagi Baiklah Bila kau anggap Tanda rahasia Di tubuhmu Sudah bukan rahasia lagi Kata-kata pribadimu Dengan Ho Leng Hong Tentu tak diketahui Orang lain bukan Sebagai contoh Kata-kata yang kau Bicarakan Malah menjelang Kejadian itu Bukankah kau Minta kepada Ho Leng Hong Untuk membawamu Kabur sejauh-jauhnya Dari sini Titik Belum habis Perkataan itu Air muka Syao Cui Sudah berubah Hebat Tukasnya Apa yang kau Katakan Sungguh aku Tidak paham Aku tak pernah Kenal padamu Aku pun Tak ada Waktu untuk Mengobrol Denganmu Ku minta Sekarang juga Kau keluar Dari sini Keluar Titik dengan Tajam Ho Leng Hong Mengawasinya Tanpa berkedip Katanya perlahan Syao Cui Kau takut Bukan Waktu itu Kau sudah Tau bakar Terjadi sesuatu Maka kau Mohon Kepadaku Untuk Membawamu Pergi Kau pun Tau dalam Kual penyadar Mabuk itu Titik air Muka Syao Cui Semakin pucat Sebelum Pemuda itu Menyelesaikan Kata-katanya Ia sudah Membentak Aku tidak Mengerti Akan Perkataanmu Ku minta Segera kau Tinggalkan Tempat ini Kalau tidak Segera aku Akan Memanggil Orang Kau tidak Akan Memanggil Orang Syao Cui Kutahu Kau tak akan Berbuat demikian Karena Kau tahu Siapa diriku Kau pun Tahu Apa yang Telah terjadi Hanya Kau tak Berani Mengatakannya Tidak Tau Aku Tidak Tau Titik Apapun Aku Tidak Tau Sungguh Aku Tidak Tau Apa-apa Seru Syao Cui Sambil Menggeleng Kepala Berulang Kali Dan Menutup Telinganya Dengan Tangan Syao Cui Apa yang Kau takuti Kau Diancam Siapa Kenapa Tidak Berani Bercerita Dengan Suara Yang Hampir Menangis Syao Cui Berkata Kumohon Padamu Janganlah Mendesaku Terus Menerus Sungguh Aku Tidak Tau Kalian Telah Mencelakaiku Hingga Seperti Ini Apakah Masih Belum Cukup Siapa Yang Mencelakaimu Seru Lenghang Sambil Menarik Lengannya Syao Cui Beritahukan Padaku Siapa Yang Mencelakai Titik Syao Cui Tak Bisa Menjawab Dia Hanya Menangis Terseduh Seduh Bicaralah Syao Cui Cepat Katakan Kepadaku Pinta Lenghang Sambil Mengguncang Guncangkan Tubuh Si Nona Aku Adalah Lenghang Titik Belang Tiba-tiba Pintu Kamar Didobrak Orang Secara Paksa Dua Sosok Bayangan Tubuh Yang Tinggi Besar Berdiri Tegak Di Depan Pintu Seorang Pria Berbaju Serbah Hitam Bertubuh Kekar Dan Berdandang Sebagai Tukang Pukul Sedang Yang Lain Adalah Perempuan Dia Lebih Tegap Daripada Pria Tersebut Ia Bukan Lain Adalah Goso Entah Sejak Kapan Kedua Orang Itu Tiba Di Luar Kamar Ternyata Holenghang Tidak Mengetahui Kehadiran Mereka Agaknya Goso Tidak Kenal Lagi Pada Holenghang Sambil Menuding Pemuda Itu Bentaknya Keparat Apa Yang Kau Lakukan Berani Betul Menerbitkan Keonaran Dalam Hang Hang Wan Hektometer Tampaknya Tulang Tulang Badanmu Sudah Gatal Dan Minta Digebuk Hektometer Kalian Membuka Rumah Pelacuran Ini Untuk Mencari Uang Asal To Ayah Punya Uang Siapa Yang Berani Melarang Kedatanganku Kalau Bermain Perempuan Sepantasnya Di Ruang Depan Apa Maksudmu Tarik Menarik Dengan Nona Yang Beristirahat Di Ruang Belakang Mengapa Kau Datang Kemari Secara Diam Diam Keparat Tidak Lekas Lepas Siap Berkelahi Tunggu Sebentar Tiba-tiba Si Baju Hitam Disampingnya Mencegah Rasanya Aku Kenal Wajah Tamu Kita Ini Seperti Pernah Bertemu Di Suatu Tempat Hektometer Kau Kenal Aku Jengek Holeng Hang Ketus Laki-laki Berbaju Hitam Itu Tidak Menjawab Ia Mengamati Lawannya Dengan Cermat Mendadak Ia Memberi Hormat Ah Kukira Siapa Rupanya Nyeotai Hiap Dari Tianto Yang Berkunjung Kemari Maaf Maaf Kau Ini Titik Melengat Juga Leng Hong Hamba Si Tan Anak Buah Tianto Aya Orang Menjuluki Diriku Sebagai Tita Siow Tan Tan Kecil Kepala Baja Oh Jadi Hang Hang Wan Ini Termasuk Wilayah Kekuasaan Ah Tidak Berani Tidak Berani Tita Tan Menyengir Hamba Hanya Menjalankan Perintah Tianya Lantaran Holeng Hang Kedapatan Mati Disini Maka Aku Diperbantukan Selama Beberapa Hari Disini Sungguh Tanya Nyeotai Hiap Bisa Berkunjung Kemari Bila Kami Berbuat Kesalahan Karena Tidak Mengenal Nyeotai Hiap Harap Suka Dimaafkan Titik Kepada Goso Segera Ia Membentak Kenapa Tidak Cepat Berlutut Dan Minta Ampun Beliau Inilah Nyeotai Hiap Pemilik Tian Poh Yang Tersohor Biar Sengaja Diundang Juga Belum Tentu Tamu Agung Kita Ini Mau Datang Kemari Kau Si Goblok Ini Benar-benar Anjing Bertina Yang Buta Titik Dengan Cepat Goso Berubah Sikap Dengan Lemah Siap Bertekuk Lutut Nyeotai Hiap Demikian Ujarnya Maafkan Aku Si Tua Bangka Yang Punya Mat Tapi Buta Engkau Adalah Orang Besar Tentu Tak Akan Ingat Kesalahan Orang Kecil Anggap Saja Mulutku Si Tua Bangka Tadi Hanya Kentut Busuk Dan Janganlah Marah Kepadaku Tiba-tiba Ho Leng Hang Teringat Kembali Pada Kuah Penyadar Mabuk Malam Itu Gosung Inilah Yang Mengatar Kuah Itu Baginya Seandainya Dalam Kuah Terdapat Sesuatu Yang Mencurigakan Berarti Gosung Juga Mengetahui Persoalan Ini Sebelumnya Titik Sementara Ia Masih Melamun Gosung Merangkak Bangun Sambil Berkata Tidak Sepantasnya Menyambut Kedatangan Tamu Agung Di Tempat Sejelek Ini Nonas Yau Cui Baik-baiklah Melayani N.Y.O. Tai Hiap Segera Akanku Beritahukan Hal Ini Kepada Mama Titik Tidak Usah Seru Leng Hang Sebentar Saja Aku Akan Pergi Mana Boleh Jadi Kata Goso N.Y.O. Tai Hiap Tertarik Oleh Si Yau Cui Kami Hal Ini Merupakan Rezeki Besar Baginya Sekalipun Tidak Menginap Paling Sedikit Harus Minum Arak Lebih Dulu Agar Ia Menemani N.Y.O. Tai Hiap Bercakap Cakap Betul Biar Hamba Undang Juga Tian Ya Sambung Tit Tautan Loh Meriah Titik Holeng Hang Melirik Si Yau Cui Sekejap Ia Tau Tiada Harapan Baginya Untuk Mencari Keterangan Pada Malam Ini Ia Menghala Napas Dan Melepaskan Tangannya Diambilnya Sekeping Uang Perak Dan Diserahkan Kepada Tit Tautan Lalu Pesannya Aku Masih Ada Urusan Dan Harus Segera Berangkat Nih Terimalah Sebagai Ongkos Minum Arak Tapi Jangan Sekali Kali Kasiarkan Kedatanganku Ini Diluaran Mengerti Apakah Terhadap Tian Ya Sekalian Juga Ya Terhadap Mereka Juga Harus Dirahasiakan Sebab Aku Tak Ingin Seorang Pun Mengetahui Kejadian Malam Ini Berputar Biji Mat Tit Tautan Katanya Dengan Tertawa Ah Pahamlah Hamba Sekarang Padahal Nio Tai Hiyap Tak Usah Khawatir Tian Yakan Sahabat Mereka Akan Titik Holeng Hang Tidak Banyak Bicara Lagi Sambil Mengulap Tangan Ia Meninggalkan Rumah Kayu Itu Sia Cui Hanya Menunduk Sambil Menangis Ia Membungkam Seribu Bahasa Tidak Mendungat Juga Tidak Mengantar Tapi Gosung Mengantar Sampai Di Luar Pintu Katanya Dengan Ada Minta Maaf Nyutai Hiyap Tentunya Kau Tidak Marah Padaku Bukan Kalau Malam Ini Tak Ada Waktu Kapan Kapan Silahkan Datang Lagi Nyutai Hiyap Titik Holeng Hang Berlalu Dengan Langkah Lebar Hakikatnya Seperti Orang Lari Dia Mengambil Langkah Seribu Meninggalkan Rumah Hiburan Itu Titik Kejadian Baik Tak Nanti Keluar Pintu Kejadian Busuk Justru Tersiar Sampai Kemana Mana Pepatah Ini Memang Terbukti Sekping Berhasil Menutup Mulut Titik Tautan Sebab Kesokan Harinya Pagi-pagi Sekali Si Pelinga Panjang Sia Tian Sudah Mendapat Kabar Dan Muncul Di Tian Tohu Bagaimanapun Tian Pek Tak Bersumpah Bahwa Ia Tidak Akan Membocorkan Rahasia Itu Kepada Orang Lain Akhirnya Peristiwa Ini Diketahui Juga Oleh Pang Wankun Kalau Menuruti Adat Holeng Hong Bila Ketawannya Sudahlah Mau Apa Lagi Yang Sulit Justru Pada Saat Ini Ia Berstatus Sebagai N.I.O. Cui Dan Justru Pula N.I.O. Cui Terkenal Sebagai Laki-laki Takut Bini Jika Holeng Hong Sudah Mengakui Dirinya Ialah N.I.O. Cui Mau Tak Mau Dia Harus Mewarisi Tabiat N.I.O. Cui Itu Apa Boleh Buat Terpaksa Ia Harus Tabahkan Hati Untuk Menerima Dam Peratan Air Muka Pang Wan Kun Tampak Sedingin Es Cuma Bagaimanapun Juga Dia Adalah Wanita Yang Berasal Dari Keluarga Terhormat Jadi Tak Sampai Terjadi Pertengkaran Sengit Yang Mengakibatkan Piring Terbang Dan Bakiak Naik Kepala Ia Hanya Bertanya Dengan Suara Dingin Ku Dengar Semalam Kau Mencari Kesenangan Di Hanya Menyengir Saja Kembali Wan Kun Berkata Kukira Nona Nona Disana Pasti Pandai Menyenangkan Hati Kaum Pria Kenapa Tidak Sekalian Menginap Saja Nikmatilah Surga Dunia Sepuasnya Buat Apa Pulang Ke Rumah Wan Kun Dengarkan Dulu Penjelasanku Titik Pinta Hang Leng Hang Sambil Tertawa Getir Apalagi Yang Hendak Kau Jelaskan Suara Pang Wan Kun Lebih Sesedih Seperti Minta Dikasehani Ia Berkata Lagi Jangan Kau Artikan Aku Cemburu Kutahu Setiap Lelaki Sekali Tempo Sukai Seng Kejadian Semacam Itu Sudah Lumrah Tapi Tidak Sepantasnya Kau Pergi Seorang Diri Lebih Lebih Tak Pantas Pergi Secara Sembunyi Sembunyi Bukankah Caramu Itu Justru Menunjukkan Kau Berbuat Karena Mempunyai Maksud Tertentu Tian Pohu Akan Tercemar Lenghang Manggut Manggut Ya Aku Tahu Perkataanmu Memang Benar Tapi Tahukah Kau Apa Yang Hendak Kulakukan Disanah Memangnya Perbuatan Apa Yang Kau Lakukan Di Tempat Rendah Dan Kotor Semacam Itu An Kau Salah Menuduh Kudatang Ke Hang Hang Wan Bukan Untuk Mencari Kepuasan Aku Kesitu Untuk Mengenang Seseorang Atau Anggaplah Tanya Wan Kun Dengan Melengak Kau Masih Ingat Ketika Sedang Sakit Tempoh Hari Bukankah Aku Mengaku Si Ho Ya Betul Kau Terus Menerus Mengaku Dirimu Bukan Si N I O Tapi Si Ho Ho Apa Begitu Tepat Sekali Nah Kedatanganku Ke Hang Hang Wan Semalam Justru Demi Orang Si Ho Itu Bukankah Orang Si Ho Itu Sudah Mati Justru Karena Dia Sudah Mati Maka Secara Diam Diam Aku Datang Kesana Untuk Menyatakan Belasung Kawa Atas Kematiannya Wan Kun Tahukah Kau Sewaktu Aku Tidak Sadar Tempoh Hari Aku Telah Mendapat Impian Yang Aneh Sekali Titik Impian Aneh Apa Tanya Pang Wan Kun Keheranan Belum Pernah Aku Berkunjung Ketempat Semacam Hang Hang Wan Tapi Dalam Impian Tersebut Seakan Akan Aku Berubah Bahkan Apal Benar Keadaan Tempat Itu Malah Beberapa Nama Dari Orang Orang Yang Ada Disitu Dapat Kupanggil Secara Tepat Semua Perabot Letak Pintu Dan Sebagainya Dapat Kuingat Semua Dengan Jelas Maka Setelah Sadar Makin Kupikir Makin Heran Akhirnya Kuputuskan Untuk Secara Diam Diam Menyelidiki Tempat Itu Dan Bagaimana Hasilnya Setelah Kusaksikan Sendiri Semalam Dan Kubuktikan Bahwa Apa Yang Kulihat Dalam Mimpian Itu Persis Kenyataannya Dimana Ada Pintu Dimana Ada Undak Undakan Semuanya Tepat Dan Persis Coba Bayangkan Aneh Tidak Masa Begitu Saking Terperanjat Nya Mata Pang Wankun Sampai Terbelalak Lebar Tidak Aneh Kalau Cuma Ingat Saja Pada Keadaan Dalam Hang Hang Yang Lebih Mengherankan Lagi Adalah Aku Ternyata Kenal Semua Orang Di Sana Aku Dapat Pula Menyebutkan Nama Mereka Satu Persatu Cuma Tak Seorang Pun Di Antara Mereka Kenal Pada Diriku Cukup Cukup Jangan Bicara Lagi Jangan Bicara Lagi Bikin Bulu Kuduku Berdiri Saja Teriak Wankun Sambil Menutup Telinganya Sesungguhnya Aku Cuma Ingin Membuktikan Impianku Saja Leng Hang Berusaha Menakuti Lagi Siapa Tau Setelah Berada Di Hang Hang Wan Mendadak Ku Rasakan Suasana Yang Mengerikan Seakan Akan Disitu Tersembunyi Bahaya Besar Maksudmu Disana Ada Setannya Bukan Kucurigai Tempat Itu Dipakai Sebagai Tempat Persembunyian Orang Orang Golongan Hitam Aku Pun Curiga Mereka Sedang Menyusun Suatu Rencana Jahat Yang Tidak Menguntungkan Tian Poh Hei Mengapa Kau Mempunyai Jalan Pikiran Seaneh Ini Serupang Wan Kun Terkejut Aku Sendiri Juga Tak Bisa Mengatakan Alasannya Yang Pasti Timbul Firasat Tak Enak Dalam Hatiku Misalnya Saja Dalam Keadaan Baik-baik Kenapa Aku Bisa Mendapat Impian Seaneh Itu Orang Suha Itu Mati Dalam Keadaan Tak Jelas Duduk Persoalannya Mungkinkah Lantaran Dia Penasaran Maka Sukmanya Menciptakan Suatu Impian Kepadaku Dengan Maksud Memberi Peringatan Makin Didengar Pangwan Kun Makin Terperanjat Hawa Amarahnya Terbang Entah Kemana Sebagai Gantinya Adalah Rasa Kaget Dan Ngeri Jitlong Dia Mengeluh Kau Pun Percaya Sukma Bisa Memberi Impian Segala Kenapa Tidak Percaya Manusia Terdiri Dari Raga Dan Sukma Orang Mati Wajar Sukmanya Akan Buyar Mengikuti Badan Kasarnya Yang Musnah Sebaliknya Bila Orang Mati Itu Penasaran Walaupun Badan Kasarnya Membusuk Tapi Sukmanya Tidak Akan Buyar Dia Akan Gentayangan Kesana Kemari Mengikuti Busan Angin Terkadang Berkumpul Dan Membentuk Menjadi Roh Jahat Bila Penasarannya Sudah Hilang Dan Dendam Terbalas Dia Baru Membuyar Dan Lenyap Sudah Sudahlah Jangan Kau Lanjutkan Ceritamu Tukas Pangwan Kun Sekalipun Roh Jahat Benar-benar Ada Asal Kita Tak Pernah Melakukan Perbuatan Jahat Buat Apa Kita Mempedulikannya Jika Urusannya Menyangkut Diri Kita Mana Boleh Kita Berdiam Diri Saja Apa Sangkut Pautnya Dengan Kita Sukma Orang Suha Itu Tidak Mendatangi Orang Lain Tapi Justru Memberi Impian Kepadaku Itu Berarti Urusan Kemungkinan Besar Ada Sangkut Pautnya Dengan Kita Jitlong Maksudmu Titik Aku Tetap Mencurigai Kematian Yang Menimpa Orang Suha Itu Sudah Pasti Di Dalam Rumah Pelacuran Hang Hang Wan Tersembunyi Mara Bahaya Besar Kita Tak Bisa Berpeluk Tangan Menghadapi Kejadian Ini Kita Harus Menyelidikinya Hingga Duduk Perkaranya Menjadi Jelas Bukankah Tian Pek Tak Sedang Melakukan Penyelidikan Atas Kematian Orang Suha Itu Siao Tian Secara Terang Terangan Menaruh Orangnya Di Hang Hang Wan Mana Mungkin Bisa Menyelidiki Duduk Perkara Yang Sebenarnya Kukira Kita Harus Mengadakan Penyelidikan Secara Diam Diam Dengan Begitu Baru Akan Mendatangkan Hasil Kalau Begitu Beritahu Saja Kepadanya Agar Siao Tian Ganti Taktik Dan Melakukan Penyelidikan Secara Diam Diam Tidak Wan Kun Kita Harus Bekerja Sendiri Dan Tak Dapat Minta Bantuan Orang Lain Sebab Kemungkinan Besar Persoalan Ini Ada Pengaruhnya Bagi Tian Poh Kita Apa Yang Hendak Kau Lakukan Malam Ini Kita Bersama Sama Mengunjungi Hang Hang Wan Serta Melakukan Penyelidikan Apa Kau Suruh Aku Mengunjungi Tempat Kotor Itu Seruan Kun Tidak Senang Holeng Hang Tau Seng Istri Tak Bakalan Mau Mengunjungi Tempat Semacam Itu Maka Ia Berkata Pula Dengan Sungguh Sungguh Wan Kun Kau Harus Pergi Bila Kau Kuat Menjumpai Sesuatu Yang Tak Pantas Tunggu Saja Aku Di Luar Kita Adalah Suami Istri Yang Saling Mencintai Aku Tak Mau Menimbulkan Salah Pahamu Terhadapku Tiba-tiba Wan Kun Tertawa Katanya Dengan Gembira Rupanya Kau Mengajak Aku Kesitu Hanya Untuk Menghindari Tuduhan Ya Daripada Dicurigai Orang Kan Lebih Baik Aku Bersiap Siap Lebih Dulu Seperti Kejadian Semalam Seharusnya Lebih Dulu Kuberitahukan Rencanaku Ini Kepadamu Dengan Demikian Kan Takkan Terjadi Kesalah Pahaman Seperti Ini Wan Kun Tersenyum Padahal Masakah Aku Benar-benar Berperasangka Padamu Aku Hanya Ingin Mengetahui Apakah Kau Jujur Atau Tidak Kepadaku Malam Ini Kau Boleh Pergi Dengan Hati Tenang Dengan Izinku Ini Kau Bisa Bekerja Lebih Leluasa Setelah Berhenti Sejenak Lanjutnya Tetapi Sekembalinya Dari Sana Harus Kau Ceritakan Kejadian Yang Sebenarnya Kepadaku Sepatah Katapun Tak Boleh Ketinggalan Kalau Berani Merahasiakan Sebagian Saja Dari Kisah M HMM Jangan Salahkan Aku Bila Kutindak Menurut Hukum Rumah Tangga Terima Perintah Sahut Holeng Hang Sambil Tertawa Jangan Keburu Senang Dulu Katawan Kun Lagi Bisa Jadi Kau Di Depan Dan Aku Akan Mengintil Secara Diam Dari Belakang Di Mulut Holeng Hang Mengatakan Tidak Berani Tapi Secara Diam Diam Ia Sangat Gembira Setelah Mendapatkan Izin Tersebut Ia Dapat Mengunjungi Hang Hang Wan Secara Terang Terangan Dan Menanyai Siao Cui Hingga Jelas Cuma Ia Tetap Memutuskan Untuk Pergi Kesana Secara Diam Diam Sebab Dari Kere Serta Sikap Siao Cui Waktu Bicara Tampaknya Ia Mempunyai Kesulitan Untuk Bercerita Bila Ditanyai Secara Langsung Jelas Dia Tak Akan Bicara Sejujurnya Selain Itu Masih Ada Lagi Goso Orang Itu Harus Dihindari Sebab Gerak Geriknya Sangat Mencurigakan Setiap Kali Bila Keadaan Genting Ia Selalu Muncul Secara Mendadak Tampaknya Ia Bertugas Untuk Mengawasi Gerak Gerik Siao Cui Begitulah Setelah Mengambil Keputusan Malam Itu Ia Berkunjung Lagi Ke Hong Hong Wan Tampaknya Peristiwa Kematian Orang Si Ho Dalam Hong Hang Wan Tidak Mempengaruhi Keramaian Tempat Itu Suasana Masih Diliputi Kegembiraan Irama Musik Suara Nyanyian Dan Gelak Tertawa Masih Bergemas Seperti Biasa Setelah Pengalaman Semalam Ho Leng Hang Tak Berani Masuk Secara Gegabah Ia minum Arak Lebih Dulu Di Sebuah Kedai Arak Dekat Sarang Pelacuran Itu Lewat Tengah Malam Menurut Perkiraannya Tamu Yang Masih Ada Tentu Sudah Masuk Kamar Yang Tidak Bermalam Tentu Sudah Pulang Ia Membayar Kening Minum Dan Perlahan Memasuki Gang Waru Mula-mula Ia Mengitari Dulu Lorong Tersebut Ketika Dilihatnya Pintu Sudah Tertutup Dan Lampu Telah Panam Barulah Ia Mempercepat Langkahnya Menuju Ke Dinding Perkarangan Sebelah Belakang Untuk Menghindari Keperguk Orang Hingga Statusnya Sebagai Pemilik Tian Pohu Diketahui Orang Ia Mengenakan Sehelai Kain Yang Menutupi Sebagian Besar Wajahnya Kemudian Tarik Napas Dan Melompati Tembok Pekarangan Itu Dimana Ia Melayang Turun Hanya Beberapa Tombak Jauhnya Dari Rumah Kayu Tersebut Suasana Dalam Halaman Itu Sunyi Senyap Rumah Kayu Itu Pun Gelap Gulita Tak Bercahaya Tampaknya Siau Cui Sudah Tidur Dengan Langkah Hati-hati Ho Leng Hang Mendekati Pintu Mencoba Dulu Pintu Tersebut Ternyata Baik Pintu Maupun Daun Jemela Dipalang Dari Dalam Perlahan Ia Mengetuk Pintu Namun Tiada Jawaban Yang Terdengar Suasana Tetap Hening Ho Leng Hang Tak Mau Bersuara Hingga Mengejutkan Orang Lain Ia Mencari Sepotong Kayu Tipis Lalu Dimasukkan Lewat Celah-celah Pintu Dan Perlahan Membuka Pantekan Palang Pintu Krek Pintu Terbuka Ho Leng Hang Menyusup Kedalam Kamar Sambil Memanggil Dengan Suara Tertahan Sia Cui Sia Tiba-tiba Suaranya Seperti Tersumbat Dalam Tenggorokan Hawa Dingin Ngeri Membuat Bulu Romanya Sama Berdiri Sesosok Tubuh Manusia Tergantung Mengapung Di Belandar Itulah Sia Cui Menurut Perkiraan Paling Sedikit Ia Sudah Putus Nyawa Pada Satu Jam Berselang Atau Dengan Perkataan Lain Tat Kalah Suasana Di Halaman Depan Sedang Ramai-ramainya Dikunjungi Tamu Secara Diam Diam Sia Cui Telah Menggantung Diri Di Kamar Belakang Mengapa Ia Bunuh Diri Kenapa Kejadian Ini Tidak Dilakukan Dulu Dulu Atau Nanti Tapi Justru Dilakukan Setelah Ho Leng Hang Mengunjunginya Semalam Untuk Menghindari Kesulitan Atau Dibunuh Untuk Menghilangkan Saksi Hidup Saking Kagetnya Ho Leng Hang Sampai Lupa Lalu Dibaringkan Di Atas Depan Ia Periksa Dulu Keadaan Mayat Kemudian Memeriksa Pula Keadaan Dalam Ruangan Itu Tapi Ia Tidak Berhasil Menemukan Apa-apa Kecuali Bekas Jeratan Pada Lohar Jenazah Tidak Ditemukan Luka Lain Kamar Itu Berada Dalam Keadaan Teratur Dan Bersih Sama Sekali Tidak Terlihat Tanda-tanda Kacau Atau Bekas Pergulatan Tampaknya Si Yau Cui Memang Betul-betul Membunuh Diri Cukup Tenang Dan Teguh Tekadnya Untuk Bunuh Diri Sebab Itulah Sepatah Kata Pesampun Tidak Ditinggalkannya Tapi Mengapa Dia Harus Bunuh Diri Hanya Disebabkan Seorang Holeng Hang Yang Lain Kedapatan Mati Di Atas Pembaringannya Atau Karena Isi Hatinya Yang Penuh Rahasia Tak Dapat Dilampiaskan Keluar Itu Baik Kematian Lantaran Yang Pertama Maupun Yang Kedua Jelas Ia Mati Karena Holeng Hang Sayang Cinta Kasihnya Ini Hanya Meninggalkan Kebingungan Kecurigaan Serta Kecemasan Bagi Holeng Hang Bila Ia Mempunyai Keberanian Untuk Mati Mengapa Tidak Memiliki Keberanian Untuk Mengungkapkan Rahasia Dalam Hatinya Titik Kegelapan Mencekam Keadaan Kuasa Nasram Sepi Holeng Hang Berdiri Kaku Di Depan Pembaringan Dia Mengawasi Mayat Yang Memujur Di Pembaringan Itu Dengan Termangu Tidak Bergerak Dan Tidak Bicara Seperti Patung Yang Terlihat Olehnya Seolah-olah Bukan Sesosok Mayat Yang Dingin Dan Kaku Melainkan Kekasih Yang Mencintainya Dan Menyayanginya Yang Berada Dalam Pelukannya Kenangan Lama Seperti Terbayang Kembali Di Depan Mata Tak Mungkin Lagi Ia Merasakan Kehangatan Dan Kemesraan Seperti Dulu Tiba-tiba Pandangan Holeng Hang Terasa Kabur Tipi Terasa Gatal Dan Cairan Hangat Perlahan Meleleh Masuk Ke Ujung Mulutnya Selama Ini Belum Pernah Ia Kenal Kesedihan Atau Kemurungan Ia Selalu Hidup Bebas Tak Terbelanggu Tapi Sekarang Untuk Pertama Kalinya Ia Merasakan Getirnya Kehidupan Titik Tok 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 Tiba-tiba Berkumandang Suara Ketukan Pintu Dengan Terkejut Holeng Hang Memutar Badannya Dan Mementak Dengan Suara Tertahan Siapa Aku Dengus Seorang Perempuan Apa Belum Cukup Masuk Hayo Pulang Holeng Hang Kenal Suara Pang Wan Kun Cepat Ia Membuka Pintu Seraya Berkata Wan Kun Kebetulan Sekali Kedatangan Mu Lekas Masuk Kemari Pang Wan Kun Mengenakan Baju Ringkas Warna Hitam Dua Pedang Tersandang Di Punggungnya Ia Tampak Gagah Dan Menawan Jauh Berbeda Dengan Dandanannya Selama Berada Di Tian Pohu Cumair Mukanya Sekarang Kurang Sedap Dipandang Mukanya Cemberut Dan Alis Matanya Berkernit Dengan Suara Dingin Ia Berkata Lewasakah Sini Telah Terjadi Sesuatu Terjadi Apa Masuk Dulu Kemari Kalau Berdiri Di Depan Pintun Nis Caya Jejak Kita Akan Ketauan Orang Baru Sebelah Kaki Wan Kun Melangkah Masuk Kedalam Kamar Tiba-tiba Ia Ragu Ragu Cepat Ia Menarik Kembali Kakinya Pasang Lampu Dulu Aku Tak Suka Masuk Ketempat Gelap Dan Kotor Begini Titik Tapi Sebelum Selesai Ucapannya Ho Leng Hang Telah Menariknya Masuk Secara Paksa Dan Cepat-cepat Menutup Pintu Nyonya Besar Demikian Disiknya Turunkan Sedikit Geleng Simu Dalam Kamar Ada Mayat Mana Boleh Memasang Lampu Mayat Siapa Yang Mati Tanya Wan Kun Terkesiap Nona Si Hau Cui Hang Leng Hang Yang Memberi Impian Kepadaku Itu Mati Di Kamarnya Kenapa Diamati Jangan Jangan Seperti Juga Orang Si Hau Itu Barusan Kalian Titik Jangan Sembarangan Menduga Mayat Itu Berada Di Pembaringan Periksalah Sendiri Wan Kun Mengawasi Pembaringan Tersebut Lalu Dengan Terkejut Katanya Hi Gejalannya Seperti Mati Tercekik Jit Long Kau Yang Melakukan Perbuatan Keji Ini Leng Hang Tertawa Getir Kenapakah Selalu Menduga Yang Bukan Ia Mati Menggantung Diri Sewaktu Aku Tiba Di Sini Ia Sudah Lama Putus Nyawa Kalau Begitu Kita Harus Cepat Tinggalkan Tempat Ini Daripada Nanti Dicurigai Orang Sebagai Pembunuh Mau Apalagi Kau Bersembunyi Di Sini Hendak Kuperiksa Sebab Kematian Apalagi Yang Perlu Diperiksa Seorang Nona Rumah Pelacuran Bunuh Diri Kan Bukan Suatu Peristiwa Berada Di Kamar Pelacur Yang Bunuh Diri Inilah Yang Menggemparkan Orang Tapi Kurasakan Kematiannya Sangat Mencurigakan Siapa Tahu Kalau Di Balik Peristiwa Ini Tersembunyi Suatu Rencana Jahat Yang Berbahaya Itu Kan Urusannya Apa Sangkut Pautnya Dengan Kita Sebetulnya Memang Tiada Sangkut Pautnya Dengan Kita Tapi Berhubung Orang Siha Itu Sudah Memberi Mimpi Kepadaku Urusan Yang Menyangkut Jiwa Dua Orang Apakah Kita Bisa Berpeluk Tangan Belaka Aduh Tuan Ku Kenapakah Sebodoh Itu Katawan Kun Sambil Menggentakan Kaki Ke Atas Tanah Sekalipun Persoalan Ini Hendak Kita Selidiki Paling Tidak Tempat Yang Tidak Menguntungkan Kita Ini Harus Ditinggalkan Lebih Dulu Besok Kita Bisa Suruh Tianya Sekalian Melakukan Penyelidikan Secara Terbuka Bayangkan Saja Bila Jejak Kita Ketauan Orang Sekarang Kalau Mereka Bertanya Untuk Apa Di Tengah Malam Buta Kau Menyusup Kesarang Pelacuran Nah Coba Kera Bagaimana Akan Kau Jawab Soal Ini Jangan Lupa Meski Kau Tidak Takut Dicertawakan Orang Aku Masih Membutuhkan Muka Untuk Bertemu Dengan Sana Keluarga Ku Hayo Cepat Tulang Ho Leng Hang Segera Ditariknya Keluar Dari Situ Secara Paksa Sebenarnya Ho Leng Hang Enggan Meninggalkan Tempat Itu Tapi Sekar Melawan Pang Wan Kun Demi Menjaga Kebiasaan Takut Gini Terpaksa Ia Mengikuti Keinginan Seng Istri Dan Kembali Ke Tian Pohu Sementara Fajar Telah Menyingsing Ho Leng Hang Tidak Sabar Menunggu Lagi Ia Segera Menyuruh Orang Mengundang Tian Pek Tat Tian Si Telinga Panjang Memang Seorang Yang Pandai Melayani Kehendak Orang Pada Saat Kau Perlu Bertemu Dengan Dia Ia Selalu Akan Muncul Di Hadapan Mu Tepat Pada Waktunya Sebelum Orang Yang Disuruh Mengundang Berangkat Tau Tau Tian Pek Tat Sudah Muncul Lebih Dulu Di Tian Pohu Begitu Bertemu Tanpa Menggunakan Basa Basi Lagi Langsung Mengemukakan Maksud Kedatangannya Saudara N.I.O Sudah Kau Dengar Berita Di Luar Dugaan Kembali Ada Orang Kedapatan Mati Di Rumah Pelacuran Hang Hang Wan Demikian Tuturnya Holeng Hang Melengat Ia Pura-pura Bertanya Dengan Heran Apa Siapa Lagi Yang Mati Tian Pek Tat Celingukan Sekejap Sekeliling Tempat Itu Yang Pernah N.I.O Hang Temui Dua Malam Yang Lalu Entah Kenapa Tiba-tiba Ia Menggantung Diri Semalam Hah Tanpa Sebab Kenapa Mendadak Bunuh Diri Kembali Holeng Hang Pura-pura Kaget Ya Kalau Dibicarakan Mungkin Kejadian Ini Akan Memengaruhi Pula Nama Baik N.I.O Hang Sebab Itulah Begitu Mendapat Kabar Segera Ku Berangkat Kemari Tapi Apa Sangkut Pautnya Dengan Diri Ku N.I.O Hang Maaf Bila Siow Terbicara Agak Kasar Semestinya Kau Tidak Boleh Secara Diam Diam Menemuinya Di Halaman Belakang Kemarin Malam Dengan Jalan Menyaru Mau Ketemu Dengan Diboleh Saja Tapi Tidak Semestinya Diketahui Oleh Goso Pelayan Rumah Pelacuran Itu Kini Secara Tiba-tiba Siow Cui Diketahui Mati Menggantung Diri Sedang Goso Adalah Perempuan Berlidah Panjang Yang Tak Bisa Menyimpan Rahasia Bila Ia Menyiarkan Kabar Yang Bukan Bukan Diluaran Sedikit Banyak Urusan Ini Akan Menyangkut Diri N.I.O Heng Apa Yang Dia Katakan H.M.M. Perempuan Kasar Macam Dia Mana Bisa Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Tentu Saja Ngaco Belok Kesana Sini Ada hubungan Gelap Lantaran Orang Sihok Kedapatan Mati Di Kamarnya N.I.O Heng Datang Ke rumah Pelacuran Itu Dan Menanyai Sihok Cui Karena Kau Desak Akhirnya Ia Menggantung Diri Biarkan Saja Apa Yang Akan Dikatakannya Masa Orang Akan Percaya Masa Pemilik Tian Poh Yang Tersohor Bisa Mencintai Seorang Pelacur Dan Memaksanya Sampai Mati N.I.O Heng Persoalannya Tidak Sesederhana Itu Kata Tian Pek Tat Dengan Serius Betapa Kebesaran Nama Tian Poh Dalam Dunia Persilatan Masa Kita Biarkan Dinodai Orang Seanatnya Bila Perkataan Semacam Itu Sampai Tersiar Keluar Bagi Nama Baik Tian Poh Hal Ini Tentu Merupakan Pukulan Yang Cukup Berat Siapa Bersih Dia Selalu Bersih Siapa Kotor Bohong Memangnya Aku Tak Bisa Menjahit Bibirnya Dengan Benang Tak Perlu N.I.O Heng Repot Repot Si T.T. Telah Mengaturkan Segala Sesuatunya Bagimu Apa Yang Kau Atur Bawa Masuk Serutian Pek Tat Tiba Tiba Sambil Memberi Tanda Keluar Pintu